Halo Viva Nians, ketemu lagi dengan aku Glory Nata. Jangan bosen-bosen ya, karena hari ini aku bakalan kasih tau kalian 3 berita terpopuler yang bikin kalian makin update. Makanya pantengin terus Viva Top 3 tiap hari, apalagi yang hari ini. Dan langsung aja kita bahas berita pertama. Bentrokan berdarah terjadi di perkebunan sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung pada Rabu Siang 17 Juli 2019. Bentrokan ini melibatkan kelompok Mekar Jaya Abadi KHP Register 45 SBM dan kelompok pematang panggang Mesuji Raya. Pemicu bentrokan adalah pembajakan di area tanah seluas setengah hektare. Dalam bentrokan ini, 3 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat, dan 1 orang luka ringan. Untuk meredakan tensi, polda Lampung dan tokoh setempat akan memediasi 2 masa yang bertikai. Menurut data, masyarakat di daerah tersebut memang kerap berselisih paham terkait sengketa lahan. Sejak 2010, sedikitnya telah terjadi 10 kejadian serupa. Widih, ngeri banget ya! Kita doain aja semoga aparat berhasil mendamaikan kedua belah pihak supaya tak jatuh korban lagi. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Sepanjang pantai Cilacap, Yogyakarta, dan Jawa Timur berpotensi disapu tsunami setinggi 20 meter. Aduh, gimana nih kan kampungku di Jawa Timur? Hal itu terungkap dari permodelan pakar tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yaitu Widio Kongko. Permodelan ini menyebut bahwa wilayah selatan pesisi Pulau Jawa berpotensi diguncang gempa 8,8 magnitudo. Di prediksi, gelombang tsunami akan tiba sekitar 30 menit usai gempa besar. Daerah yang berpotensi terkena dampak cukup panjang, meliputi wilayah Cilacap hingga Jawa Timur. Berdasar catatan, gempa besar di selatan Pulau Jawa yang menimbulkan tsunami pernah terjadi pada 1994 di Banyuwangi dan pada 2006 di Pangandaran. Waduh, horror banget nih. Untuk warga di daerah-daerah itu harus terpuas pada ya guys. Oke, kita lanjut ke berita terakhir. Nama Komjen Paul Muhammad Iryawan alias Iwan Bule disebut-sebut dalam kasus penyeraman air keras terhadap novel Baswedan. Menurut anggota tim gabungan pencari fakta kasus novel, yaitu Hendardi, pihaknya mendatangi Iwan untuk berbincang-bincang soal kasus novel. Pasalnya, Iryawan menjabat sebagai kapolda Metro Jaya saat peristiwa itu terjadi. Menurut Hendardi, pihaknya tak menyebut ada keterlibatan Iwan dalam kasus novel. Klarifikasi yang dilakukan ke Iwan hanya untuk menanyakan hubungan antara Iwan dan novel. Sejauh ini, TGPF telah melakukan reka ulang TKP dan menganalisa CCTV di sekitar rumah novel di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari penyelidikan, diduga ada tiga orang yang terlibat dalam penyerangan terhadap penyidik senior KPK tersebut. Wih, gak kerasa ya, udah dua tahun aja nih kasusnya. Semoga cepat terungkap deh siapa dalang dari peristiwa ini. Oke guys, sekian dulu Viva Top 3 untuk hari ini. Buat kalian yang masih kurang jelas, langsung aja buka berita lengkapnya di viva.co.id. Dan jangan lupa saksikan video-video keren kita di situs terbaru kita di flix.id. Kepoin aja ya langsung. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, like, share, dan komen video ini. Viva.co.id, number one new statement. Sampai jumpa besok, dadah!